Bagaimana kita bisa tetap stabil di antara perasaan bahagia dan juga penderitaan? Karena kehidupan yang sesungguhnya adalah tentang mempertahankan keseimbangan yang seimbang. Ada tiga metode yang bila benar-benar diterapkan, miscaya kita akan bisa mendapatkan kesadaran di atas perasaan-perasaan tersebut. Sebelum lanjutkan, tuliskan terlebih dahulu salawat tabi di kolom komentar, agar rohani kita terus terhubung dengan hakikat Nur Muhammad SAW. Amin Allah. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Sang Sejati Berbicara mengenai spiritualitas, bukan hanya tentang kesaktian ataupun kelebihan tertentu. Yang bagi seorang sufi, semua hal tersebut hanyalah bonus, bukan tujuan utamanya. Karena bagi seorang sufi, ada hal yang jauh lebih penting daripada kesaktian dan kelebihan-kelebihan lainnya, yaitu berada di level hidup di atas suka dan duka. Di antaranya, ada tiga teknik yang dapat membantu kita untuk mencapai keseimbangan tersebut, sehingga pikiran kita selalu dalam ketenangan dan kedamaian. Yang pertama, janganlah pernah fokus pada kenikmatan ataupun rasa sakit yang sedang kamu alami. Karena segala sesuatunya memiliki kepolosan dan kelemahannya. Pikiran kita selalu bergerak dari satu kutub ke kutub yang lain, karena ia tidak pernah berada pada satu kutub saja. Dia akan selalu berusaha bergerak untuk terus mencari jelah dari kelengahan kita. Makanya sangat penting untuk tetap berada di atas keduanya, yaitu jangan pernah fokus pada mereka, baik itu rasa senang ataupun penderitaan. Dan yang kedua, jangan mencoba untuk mencapai kebahagiaan ataupun berusaha untuk menolak ketidakbahagiaan secara berlebihan. Di level ini, cobalah untuk menjadi seorang pengamat yang baik dan handal, agar dirimu tidak lagi terikat pada dua sisi kebahagiaan ataupun ketidakbahagiaan. Biarkan kedua momen tersebut menjadi pengingat atas apa yang sebenarnya terjadi dalam kehidupan kita. Seperti, pada saat dirimu merasakan rasa sakit, jangan mencoba untuk melarikan diri darinya. Cobalah berusaha untuk dapat menerima dan melihat kenyataan tersebut apa adanya. Tutuplah matamu dan biarkanlah dirimu menjadi saksinya. Dan begitu juga, pada saat dirimu sedang merasakan kebahagiaan, jangan pula kamu melekatkan diri ataupun mencoba untuk terus mengikatnya. Sebab bila itu terjadi, kamu akan segera terjatuh pada sisi yang lainnya, yaitu ketidakbahagiaan. Kenapa demikian? Karena namanya hidup ini tidak ada yang pasti. Semua ada lawan jenisnya. Untuk itu, penting untuk tetap menjaga diri. Tetap berada di level terbaikmu. Seperti apa yang telah saya sebutkan tadi. Dan untuk yang ketiga, yaitu menjadi seorang pengamat yang handal adalah kunci utamanya. Ketika kesadaran terfokus dan terpusat pada titik di antara kedua belenggu kehidupan tersebut, kita akan bisa melihat apa itu realitas hidup yang sebenarnya. Sebab, hanya pikiran yang tidak bergerak, artinya hanya pikiran yang diam yang akan bisa mengetahui kebenaran hakikat sebenarnya. Teknik ini sudah sangat terbukti oleh para spiritualis. Untuk itu, jadilah saksi atas semuanya. Dan biarkan semua momen tersebut menjadi pengingat atas apa yang sebenarnya terjadi dalam kehidupan kita. Apakah hal ini mudah untuk dilakukan? Ternyata tidak. Semua membutuhkan proses. Karena menjadi seorang pengamat tidaklah mudah. Dan terkadang juga, kita akan terjatuh ke dalam perangkap kehidupan yang menonton. Menjadi terlalu terikat pada kebahagiaan dan ketidakbahagiaan. Dan kita tidak lagi menjadi pengamat yang baik. Dan akhirnya, bila hal seperti ini tidak segera kita sadari, maka kita akan gagal menjadi seorang pengamat yang baik. Untuk itu, kita harus selalu berusaha, belajar, dan terus memperbaiki keseimbangan dalam hidup ini. Terdapat perempamaan yang mengatakan bahwa hidup adalah jalur yang tidak selalu mudah, tetapi kita harus terus bertahan. Ada saatnya ketika kita merasa bahagia dan keadaan terlihat sangat menyenangkan. Namun pada saat yang lain, kita merasa sedih dan tidak berbahagia. Untuk itu, kita harus tetap bertahan dan menempuh perjalanan hidup dengan bijaksana dan mantap. Biarkanlah momentum membawamu di atas keduanya, agar tidak lagi teringkat oleh penikmataan ataupun rasa sakit, karena segala sesuatunya akan berubah seiring dengan waktu. Demikianlah, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam